Pemirsa Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwodogroho menyatakan dari total 1.763 korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sebanyak 1.755 jenazah telah dimakamkan. Sebagian dimakamkan di pemakaman keluarga, sebagian lainnya dimakamkan secara massal. Dari 1.763 orang yang meninggal dunia, 1.755 jenazah telah dimakamkan. Yaitu di TPU Paboya, 753 jenazah dilakukan pemakaman massal. Di TPU Pantoloan, 35 jenazah pemakaman secara massal. Pemakaman keluarga, 923 jenazah. Dunggala, 35 jenazah. Biro Maru, 8 jenazah. Pasang Kayu, 1 jenazah. Dari 1.763 orang meninggal dunia tadi, sudah termasuk 1 orang warga negara asing, yaitu Korea Selatan. Kemudian masuk klasifikasi di dalam pemakaman, ini adalah dimasukkan di pemakaman Korea Selatan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.